Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya di kesempatan kali ini saya akan menceritakan susuk mayat sarmina episode 1 ya sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment oke mungkin kalau ada yang kebetulan melintas di jalan Tanjung Sari mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu cat rumahnya sudah memudar ada dua tiang sebagai penyangga di bagian depan juga dua jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap di halamannya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik dan dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun di teras rumah ada dua kursi kayu yang sebuah meja yang jarang sekali diduduki rumah itu terletak di pinggir jalan sehingga setiap orang yang melintas akan terpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi walau sebenarnya ada dua orang yang penghuni di dalam penghuni rumah itu adalah sarmina wanita tua yang berbaring sakit selama bertahun-tahun dan atiah si pembantu yang setia merawatnya tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya ada sebuah mobil sedan mewah yang terpakir di halaman rumah itu tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk mengaji atiah Farah adalah salah satunya keluarga sarmina yang masih peduli padanya setelah anak sarmina meninggal tidak ada lagi yang mau mengurus selain Farah mereka sudah bosan mengurus sarmina yang berbaring sekarat selama bertahun-tahun sarmina memang sudah sangat tua tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya sehari-hari hanya berbaring di atas tempat tidur soal makan, minum, bahkan buang air ia lakukan di atas tempat tidurnya pembantu yang merawat sarmina pun sudah berganti-ganti orang hanya atitahlah yang paling betah merawat nenek tua itu ia bekerja sendirian merawat sarmina di rumah itu selama lima tahun namun hari ini dia mau mengundurkan diri itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang seperti atiah yang mau bekerja seperti ini di kamar sarmina Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri ia bahkan menawarkan kenaikan gaji dua kali lipat tapi keputusan atita sudah bulat ia tetap mau berhenti bekerja berkali-kali atiah meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji Farah sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya setelah menawarkan kenaikan gaji sampai tiga kali lipat ia akhirnya menyerah anehnya saat Farah menanyakan alasan kenapa atita mau berhenti kerja wanita itu tidak mau menjelaskan wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji atiah selama sebulan dan pesangonnya tanpa banyak basa-basi lagi setelah menerima uang gaji itu atiah langsung pamit Farah mengantarnya sampai berada rumah setelah atita pergi Farah menutup pintu lalu menghembuskan nafas berat ia bingung kemana harus mencari pengganti atiah Farah melangkah ke kamar buyutnya di atas tempat tidur Sarmina berbaring dengan tenang matanya terpejam dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup Farah memperhatikan rambut buyutnya rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir Farah menengoknya wajah Sarmina sangat keriput kedua bibirnya tenggelam ke dalam murut kulit lehernya melambai dan kedua kakinya kurus kering biasanya kalau Sarmina merasa lapar ingin buang air atau haus matanya pasti terbuka kemudian mengeluh macam suara kerbau yang sedang disembeli memberi pertanda kalau Sarmina ingin dilayani untuk urusan makan selama bertahun-tahun Sarmina hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarmina itupun si pembantu harus membukakan mulut Sarmina terlebih dahulu saat Farah sedang memandangi kondisi Sarmina tiba-tiba nenek itu melengeluh matanya terbuka Farah paham itu segera ia memeriksa bokong buyutnya tapi masih kering pempesnya belum bocor karena tadi hati yah memakainya sebanyak tiga lapis mbok mau apa tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarmina haus ya Farah meraih segelas air di atas meja kecil di samping tempat tidur Sarmina ia sendok air tersebut namun saat Farah menuangkannya ke mulut Sarmina air itu malah dimuntahkan mbok lapar tetap saja seketika Farah menuangkan makanan yang ke mulut Sarmina nenek itu perlahan memuntahnya lagi Farah menyekar rambutnya yang panjang ia bingung sebenarnya apa yang diinginkan buyut itu ia terus melenguh tidak aruan suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya dalam kebingungan ia merogah telepon genggam bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain tapi kerabatnya tidak ada yang peduli mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarmina lantaran sudah busan mengurusnya lagi sudah beberapa kali Sarmina dibawa ke rumah sakit tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak akhirnya mereka membawa pulang Sarmina dan menyuruh orang lain merawatnya saat Sarmina masih melenguh tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja memang di samping kamar Sarmina ada sebuah ruangan khusus menyimpan barang-barang lama milik Sarmina Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah ia heran siapa yang tadi menabuh gong padahal di kamar itu sepi seketika Farah terlihat tentang alasan Atitha berhenti ada apa sebenarnya kenapa Atitha terlihat sangat ketakutan suatu hari sebelumnya seperti biasa setiap malam Atitha mengurus biskuit untuk Sarmina malam itu hujan sangat jelas kilat berkelebatan semburan cahaya memantul pada dinding tua sebuah radio dibiarkan menyala menyiarkan lagu dandut jadul kesukaan Atitha kepada Atitha mengangguk-ngangguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit lalu diaduk hingga halus setelah dirasa selesai ia kemudian beranjak ke kamar Sarmina dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarmina tiba-tiba berdiri menghadap ke jendela mbak udah sembuh Sarmina tidak menjawab Atitha tersenyum ragu-ragu hatinya campur aduk ada senang, heran, dan sekaligus takut sudah lama sekali Sarmina terbaring dan baru sekarang Atitha melihat bisa berdiri rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang rambut itu bukti semua kebetulan Sarmina sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih bayangan Sarmina hilang timbul tersorot cahaya kilat susuk mayat liris Sarmina baru kali ini juga Atitha mendengar suara Sarmina ia bingung apa maksud perkataan itu susuk mayat maksud bawa apa ya Atitha mendekat perlahan kilat terus berkelebatan bunuh aku Sarmina kembali berucap aneh malah minta dibunuh bok Atitha tersenyum perlahan angkat tangannya untuk menyentuh bundak Sarmina tangannya berhasil menyentuh bundak itu terasa sekali lengkungan tulangnya maklum saja tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit sangat kurus dan sangat kering walaupun bundaknya sudah disentuh Sarmina tidak memalingkan badan ia tetap berdiri menghadap jendela yang tiranya terbuka bok makan dulu yuk aku udah siapin makan buat bok bok lanjut Atitha tubuhnya seperti patung tidak ada gerakan saat Atitha sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina terdengar suara gamelan di kamar sebelah suaranya berbaur dengan iringan angklung gambang dan gong semua alat tersebut adalah milik Sarmina sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah Atitha tidak membersihkannya banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut bayangkan saja setiap malam-malam begini memainkan alat-alat tua itu Atitha semakin ketakutan selama bekerja belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti itu ragu-ragu Atitha keluar dari kamar menuju sumber suara tersebut pintu kamar didorong perlahan dada Atitha turun naik dahinya sudah berkeringat derit engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar nyaring betapa terkejutnya Atitha melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut semua laki-laki terlihat asing dari mana datangnya mereka kenapa mereka bisa ada di kamar itu Atitha mengerutkan dahinya dan saat hendak balik badan berdiri seorang laki-laki muda berparas rupawan mendekati Atitha ia menggunakan belangkon bercorak batik warna kuning celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher tersebut ia tersenyum mendekati Atitha kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya perlahan Atitha digiring masuk ke dalam kamar suara gamelan semakin bertalu-talu Atitha terperdaya ia tidak sadarkan diri tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu Atitha seperti masuk ke dalam kumparan cahaya seketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung perpunjukan ronggeng orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atitha ia merabat pakaiannya sambil terheran-heran Atitha mendapati dirinya sudah berpakaian seorang ronggeng kebaya sarung batik rambutnya di konde ada bunga melati di rambut belakangnya selendang berselempang di lehernya dimana ini Atitha kebingungan oke ya nanti ditunggu part selanjutnya ya oke selamat menikmati selamat menikmati